Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kali ini kita akan masuk lagi ke dalam acara kita Yaitu kita akan sama-sama membahas tentang filsafat Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat manajemen Filsafat manajemen, apa itu filsafat manajemen? Tentunya kita akan bahas dengan kajian kita, obrolan kita, obrolan santai Dari sisi orang awam bersama dengan rekan saya, Dr. Andruk Mana Kembali Halo, Kak Andruk Mana sudah hadir bersama kita Dan bagi rekan-rekan semua yang mau berolahraga Silahkan berolahraga sambil dengarkan live kita, tidak apa-apa Atau sambil dengarkan live dulu, pemanasan, baru nanti boleh berolahraga Kangan, siap? Siap, siap, Kak Natip Gimana? Sehat? Yes, Alhamdulillah, sehat-sehat-sehat Jelas ya suaranya? Suaranya jelas, suaranya jelas, aman Ya, suara Bagi coba Apa pake headset ya? Suara cukup jelas ya, Kak? Cek, jelas sih Oke, oke Siap Yuk Baik Nggak perlu pake headset lah Kita juga bisa nggak pake headset dulu Baik Kangan, kali ini kita akan membahas tema tentang filsafat manajemen Tentunya filsafat manajemen ini akan jadi obrolan yang menarik pada subuh kali ini Dan ini adalah kajian keberapa ya? Ke 20 sekian ya? Kita sih tidak hitung juga Tapi Kita bisa sampai seribu ya, Kang ya? Ya, insya Allah Tema kita pokoknya tiap Minggu subuh atau tiap ahad subuh ya kita Atau mungkin sabtu subuh ya tergantung nanti Tapi sementara ini kita jadwalkan di setiap minggu subuh Kita akan berdiskusi Ngobrol-ngobrol santai terkait dengan filsafat dari sisi orang awam Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat manajemen Dan tentunya filsafat manajemen itu kan cukup luas Bahkan mungkin bisa jadi kajian ilmu sendiri Barangkali kita akan beratasi obrolan kita dari sisi mana Atau sampai sisi mana Sehingga nanti kita ada satu fokus yang mau kita bahas Terkait dengan kajian filsafat atau obrolan filsafat dari sisi orang awam Silahkan Kang, sebagai pembuka Pasannya mau seperti apa Ya, makasih relatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini memang luas ya Yang tadi seperti yang Kang Latif sampaikan Memang tema filsafat manajemen itu Cakupannya sangat luas sekali Bahkan ilmu manajemen sendiri itu memang sudah menjadi Ilmu yang sudah lama mandiri ya Artinya mandiri berdiri sendiri Bahkan nanti turunannya banyak kan di manajemen juga kan Itu levelnya udah bukan lagi satu saja Kang Latif Manajemen itu kan ada juga S2-nya Empatnya ada S3-nya Jadi memang sudah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri lah Dari ilmu manajemen Nah sekarang bagaimana dengan filsafat manajemen kan gitu kan Karena kalau ada ilmu manajemen Lantas Kenapa ada filsafatnya gitu Atau jalannya dibalik ya Filsafat dulu kemudian muncul Ilmu manajemen Nah kalau kita lihat sejarah Kemunculan ilmu pengetahuan Maka sesungguhnya memang induknya tetap filsafat Gitu kan Jadi induk dari manajemen Induk dari psikologi Induk dari semua ilmu-ilmu itu ya tetap induknya adalah filsafat Nah cuma memang menjadi pertanyaan Kang Bagaimana kalau ilmu itu sudah mandiri Yang sudah lebih utuh ilmu itu Seperti manajemen kan sudah Sudah lebih utuh ya Apalagi itu sudah menjadi pro di fakultas tersendiri ya Saya nggak tahu Kang Latif itu manajemen bukan? S1-nya dulu S1 saya manajemen S2, S3 komunikasi Nah oke Nah kalau gitu saya tanya balik Kang Latif dulu nih Sebelum saya lanjut nih Dulu ketika Kang Latif S1 Mengambil ilmu manajemen Kira-kira Apa yang Kang Latif pelajari gitu? Dan Apakah mendapatkan juga mata kuliah filsafat manajemen? Ini saya ingin tahu di Kang Latif Sebagai mahasiswa manajemen dulunya ya Silahkan Kang 2001 Saya S1 manajemen Jadi sekitar berapa tahun dulu ya 21 tahun yang lalu saya S1 Tentang filsafat Tidak membahas khusus tentang filsafat manajemen Saat waktu S1 Jadi ada mata kuliah Filsafat Cuman masuknya dulu adalah Seingat saya Tentang filsafat kebudayaan malah ya Banyaknya bahas tentang Tentang mana ya Tidak bahas khusus tentang filsafat manajemen sendiri Seingat saya Tidak ada ya Maksudnya menjadi satu Satu kajian di awal Tentang filsafat manajemen Sebelum kita kuliah sebenarnya ya Supaya basicnya lebih Tapi tidak ada khusus Tapi seingat saya ya Mungkin karena 21 tahun yang lalu Saya lupa Tapi seingat saya demikian Tidak ada khusus kajian tentang Filsafat manajemen Mungkin hanya kajian waktu itu Kalau salah seingat saya Filsafat tentang budaya Atau tentang keilmuan saja Filsafat ilmu Seingat saya demikian Iya betul Betul karnatif Memang itu Itu yang Yang terjadi karnatif Jadi sama Dengan kajian-kajian kita Yang sebelumnya ya Kayak misalnya Kalau untuk psikologi Itu kan tidak ada khusus Filsafat psikologi gitu Yang ada Filsafat manusianya Kan gitu Nah Kalau manajemen itu Ada gak tuh Filsafat manajemen khusus gitu ya Memang orang yang lebih belajarnya Biasanya ilmu Alamiah dasar IAD Kalau dulu ya Ada mata kuliah namanya IAD Termasuk misalnya Filsafat ilmu Nah itu juga memang dipelajari Cuma ini karnatif Yang isu yang mungkin Bisa kita angkat pagi ini Karena mengingat Cakupannya memang juga Cukup luas Mungkin kita harus coba Menyoroti dari sisi Dimensi manusia Di manajemen Nah gitu kira-kira Sehingga nanti kita bisa Filsafat bisa punya peran Di sana Jadi kalau Kalau diskusinya begini kan Sekarang ini Kalau ada ilmu yang sudah mandiri Kira-kira Filsafat masih berfungsi gak Atau Filsafat di ilmu itu Masih ada gak Ya itu masih ada Makanya Filsafat itu kemudian Atau posisi Filsafatnya gimana Ketika ilmu itu sudah mandiri ya Betul Betul lah itu Posisi Filsafatnya dimana gitu Posisi Filsafat itu ada dimana Tadi Mengembalikan ke akarnya Sebetulnya Jadi ilmu manajemen ini Kalau udah dibincangkan Dalam Kajian Filsafat Memang Tidak lagi menjadi Ilmu yang hanya Instrumentalis Artinya instrumentalis itu Dia bersifat Instrumental Hanya semata-mata Misalnya untuk urusan Contoh misalnya Organisasi Contoh misalnya Ada time management Contoh misalnya Masalah KPI Contoh misalnya Masalah SOP Kan gitu kan Karena kalau nanti Kita belajar ilmu manajemen Manajemen organisasi Yang dipelajari Ya itu kan Kemudian Kalau kita belajar Manajemen strategis Ya itu nanti Serti-serti Penuh Manajemen Perusahaan Dan sebagainya Sehingga kadang-kadang Kita Betul Mendiskusikan ilmu-ilmunya Tapi dimensi manusia Gak ada Jadi betul-betul Gak ada Nah sehingga Punya dampak Gak punya Karena ilmu manajemen Sudah lama Dijauhkan dari Dimensi manusianya Sehingga penerapan Organisasi manajemen Dimana-mana Akhirnya Sering juga Melupakan Dimensi manusia Ini saya bilang lagi kan Karena ilmu manajemen Sudah lama Meninggalkan Akar Manusianya Sehingga penerapan Ilmu manajemen Lebih sering Melupakan Dimensi manusianya Gak begitu kan Makanya banyak Anggapan Kalau di manajemen Itu kering ya Ini kering Ilmunya kan gitu kan Bahkan ada Anggapan misalnya Contoh Menerapan organisasi Aja kan Kadang-kadang Kita ketika Menerapkan Suatu sistem Dimensi manusia Juga suka kita lupakan Karena kalau Di manajemen itu kan Semua sama Misalnya masalah Apa ya SOP misalnya kan Standar operatif prosedur SOP Itu sama itu kan Kalau itu diangkat Pokoknya semuanya harus sama Oke sama Pertanyaannya Apakah manusia sama Dan Itu Itu pertanyaannya Oke betul manusia Ada titik samanya Tapi juga ada titik bedanya Nah ini Ini yang penting Kalau misalnya Menyuarakan Dimensi manusia Di dalam ilmu manajemen Itu yang lebih penting Itu sama halnya Dengan dulu Saya ingatkan Sujat Mokok Saya ingat sekali Waktu Pak Harto Sedang Genca-gencainya Udah baru ya Waktu itu membangun Dari tahun 70 Tahun 80 Itu mulai gencai Pembangunan ini Itu Orang seperti Sujat Mokok Karena beliau adalah Backgroundnya Punya background Kesapat yang juga Sangat kuat ya Itu mengingatkan Mengingat kenapa Jangan melupakan Dimensi manusia Dalam pembangunan Jadi Jangan melupakan Dimensi manusia Dalam pembangunan Artinya oke Pembangunan boleh jalan Waktu itu pada Masa udah baru Tapi manusia Jangan sampai lupa nih Jadi manusianya itu Ya tadi harus Tetap memberi ruang Untuk tumbuhnya Sisi-sisi Pemanusiaan Jadi bukan Dengan manajemen itu Kemudian terjadi Mesinisasi ya Atau mekanisasi Karena kan Kecendungan Manajemen itu kan Menyamakan tadi ya Menyamakan prosedur Menyamakan standar Dan lain sebagainya Ada istilah itu Melakukan sesuatu Bukan dengan benar ya Tetapi ya sesuai dengan Bukan karena kebenarannya gitu Tetapi Supaya benar Jadi melakukan sesuatu Dengan benar Bukan melakukan sesuatu Karena benar Tapi dengan benar Itu kan Manajemen begitu ilmunya Ya Sehingga Kita mesti memasukkan Unsur dimensi manusia Makanya Saya kebetulan kan Membaca beberapa buku Misalnya ada Satu buku bagus Yaitu Peter Seng ya Mungkin pernah baca kan Jadi itu You Theory Tentang teori You Theory Nah itu Itu menarik Karena misalnya Di dalam manajemen sekalipun Termasuk manajemen organisasi Kita jangan pernah melupakan Yang namanya Seperti You Theory Jadi kalau Kan manajemen itu Kadang-kadang juga Berangkat problem solvingnya Untuk menyelesaikan Satu masalah Jadi misalnya ada problem Nah apa solusinya Nah kecenderungan Ilmu manajemen itu Kan biasanya Secepat itu Nasihatkan masalah Maka Manajemen itu Semakin bagus Semakin cepat Nasihatkan masalah Tapi ternyata Kalau Peter Seng Nggak seperti itu kan Jadi kalau Peter Seng Itu justru Ketika ada problem Itu jangan mikir Cepat cari Solusinya gitu Kenapa Karena seringkali Solusi yang diberikan Terhadap suatu problem Itu bukan menjadi solusi Malah menjadi masalah Baru Kenapa Karena memang Tidak terpahaminya Problem tadi Maka harus ada Deep diving Namanya Jadi deep diving itu Adalah satu proses Lari ke dalam dulu kan Tapi kalau ada problem nih Ini problem A Maka jangan langsung Cari solusinya Deep diving dulu nih Dalam Terus Sehingga ada Kejernihan Nah menurut saya Ilmu-ilmu begini kan Ilmu-ilmu yang Menurut saya Inilah ilmu manajemen Yang berbasiskan Tetap ke dimensi manusianya Jadi kita Nggak melupakan Unsur kedalaman Dari manusia Jadi jangan Jangan sampai Atas sama sistem Pokoknya Semuanya sama Oke saya sepatah Semua sama Tapi kan manusia itu Punya kedalaman tadi Betul nggak Kita itu punya Kedalaman gitu Punya kedalaman Kalau misalnya Ada seseorang Yang melanggar aturan Itu kan bisa ditanya Sebabnya kenapa Gitu Itu kan penting Kenapa harus tahu sebabnya Ini kan tahu problemnya apa Itu maksudnya kan Sehingga tidak disamaratakan Ya Nggak disamaratakan Gitu Ini contoh aja kan Masalah budaya on time Ini kan di ilmu manajemen Kuat sekali ya Makanya teman manajemen Jadi ilmu tersendiri ya Misalnya Kalau kita lihat Di kantor Di perusahaan Di mana-mana Untuk mendisiplinkan Waktu Siswa Untuk mendisiplinkan Waktu karyawan ya Itu kan biasanya Ada aturan kan ya Kalau telat segini Maka dipotong Gajinya segini Betul nggak Ada itu Ada perusahaan Yang menerapkan Aturan itu Jadi kalau misalnya Telat Sepuluh menit Maka nanti Dipotong berapa sen Kayak gitu Ada Nah pertanyaannya adalah Kita itu Pernah nggak memikirkan Kenapa dia telat Itu-itu maksud saya Satu sisi Oke Kita mesti disipin On time Kenapa harus on time Karena ada kepentingan Perusahaan Supaya Perusahaan itu Bisa berjalan Mencapai target Kira begitu Tetapi kan ada manusia Di dalamnya Nah ketika ada Keterlambatan Tentu kalau misalnya Ada orang terlambat Karena anaknya sakit Dia mesti Kedokter dulu Atau misalnya Ada alasan yang lain Yang sari lah Kalau bahasa kitanya Masa harus sama Dengan terlambat Karena males Nah ini Maksud saya Dimensi-dimensi Begini kan harus Dilihat Kita nggak bisa Nutup mata Nah biasanya Memanajemen Punya kesendungan Untuk mata Yang penting kan On time Jadi yang mekanisasi tadi Padahal manajemen Nggak seperti itu Ada unsur manusianya Itulah kaki-kaki Akan latif Untuk pengantai ya Sebelum nanti kita Bincang-bincang lebih jauh Masalah Disahat manajemen Yes Setuju sekali Setuju sekali Jadi memang Sangat luran kari Tapi memang Kalau kita bahas sih Oke kita Kembali bahas Tentang manajemen Tapi dari sisi Karena memang Seringkali ya Seringkali Kalau kita bicara Panajemen kan Baling-baling simpel Apa sih yang kita Manajemen Kan adalah Metode Machine Itu kan Yang kita Biar kita bahas Ada CNM ya Yang kita bahas Dalam sisi manajemen Tetapi memang Betul kata tangan Kita-kita bahas Oke fokus Kepada manusianya Sebenarnya ada Ilmu khusus juga Terkait dengan Panajemen Sumber daya manusia Itu juga Jadi Mata kuliah Bukan mata kuliah Bahkan jadi Satu jurusan khusus Di manajemen Manajemen Sumber daya manusia Itu di S1 Ada di S2 Ada bahkan Di S3 Mata kuliah Kalau ada Mau fokus ke sana Juga bisa Ke arah sana Cuma kalau Kalau saya amat Karena saya juga Baca-baca Buku manajemen Terkait dengan Sumber daya manusia Seringkali Seringkali Akhirnya Akhirnya tadi Melupakan Untur manusia Itu Dan S3 Kedalam Lebih deepnya Dan itu mungkin Barangkali sehingga Ketika para termasuk Di dalam Sebuah perusahaan Bisa jadi adalah Para orang yang bergerak Di bidang Human resource Atau human Department Bisa jadi mereka Tidak juga Mendalami aspek Itunya Tetapi adalah Aspek sistem Yang sudah terjadi Di sebuah perusahaan Sehingga Yang terjadi Adalah Hubungan manusianya Bahkan human Managementnya Barangkali malah Hambar gitu Ketika membuat Sebuah kontrak Sebuah sistem Sebuah aturan Bisa jadi adalah Pertimbangan-pertimbangan Psikologis manusianya Atau terkait dengan Terkait dengan Apa Pertimbangan dasar Filosofis manusianya Barangkali bisa jadi Dilupakan Padahal Manajemen Mau tidak mau Pasti akan terkait Dengan manusia Dan tidak pernah Lepas dari itu Nah Kangan barangkali Apa yang Menyebabkan hal tersebut Atau Kenapa Terjadi Kita juga Patut Itu Sehingga kita Juga Lebih Apa nih Yang bisa kita lakukan Karena Gini Ini kan Sebetulnya ada Paradigma ya Jadi Ilmu Ilmu apapun Termasuk ilmu Manajemen itu Tumbuh dengan Suatu paradigma Kayak misalnya Apalagi kita tahu Di dunia ini Ketika mulai Menguatnya Industrialisasi Gitu kan ya Dimana-mana Orang Mengejar Produk Produksi Masal Secepat-cepatnya Sebanyak-banyaknya Sehingga orang Sudah mulai Membutuhkan Orang yang Ngebantu Untuk memproduksi Sebanyak-banyaknya Secepat-cepatnya Karena dengan Dua logika itu Kan Latif Maka Perusahaan Atau organisasi Bisa dianggap Sukses Kayaknya begitu Nah tetapi Sekali lagi Keinginan Untuk Memproduksi Masa Mempecepat Apa Tujuan Organisasi Dan sebagainya Itu Jangan sampai Melupakan Bahwa mereka Yang kita ajak Terlibat itu Manusia Gitu Kan sebetulnya Ada paradigma Itu kan Yang dibangun Padahal Kita harus ingat Bahwa manusia itu Bukan semata-mata Dimensi Organisasi Bukan semata-mata Dimensi Ekonomi Bukan semata-mata Dimensi Manajemen Gitu kan Manusia itu Ada unsur-unsur Lainnya Kayak misalnya Tadi Merasa Ingin Dipahami Dimengerti Dicintai Disayangi Kayak gitu-gitu kan Ini kan Aturan-aturan Yang Bukan aturan Ini kaedah dasar Dari sisi manusia Bahkan Kalau saya mau Terus terang Kalau kita bicara Organisasi Organisasi apa Di dunia ini Karena Yang lebih kuat Daripada Organisasi agama Yang dipimpin Oleh para nabi Ini kalau saya Mau angkat Tetapi Kenapa Misalnya Organisasi Yang dipimpin Oleh para nabi Itu jauh Lebih kuat Bahkan Pengikutnya Jauh lebih Panatik Kalau kita Menyebut itu Jauh lebih Lebih Mau berkorban Dibandingkan Dengan Manajemen Organisasi Let's say Organisasi modern Misalnya Kenapa gitu Katik Betul gak Kita kadang-kadang kan Hubungan yang dibangunkan Sangat Resiprokel Resiprokel itu Sangat Balik saja Oke Anda bekerja 8 jam Maka setelah itu Saya akan bayar Sesuai dengan Jam yang Anda pakai Untuk bekerja itu Dengan suatu produktivitas Kerja Anda Dibayarkan Habis itu Selesai urusan Seakan-akan Hubungan Kita dengan Organisasi Kita dengan Yang lain Hanya sebatas itu Nah padahal kan Ada hubungan yang Lebih dalam Daripada Hubungan kepentingan Itu mas ini Yes Kalau saya Aktif di organisasi Let's say Saya dosen Saya ngajar di kampus Nah ketika Saya ngajar di kampus Tentu hubungan saya Dengan kampus Organisasi kampus Ada manajemennya Ada orangnya Ada aturan mainnya Betul Tetapi Fokus saya Bukan hanya kepada Hasil Atau goalnya Tapi prosesnya pun Itu saya harus hadir Dalam hatian ya Gak mungkin lah Kalau misalnya Ada kawan kita Yang sedang Terluka Kita tutup mata Itu impossible Sehingga Organisasi itu Bukan hanya Ayo cepat kita Mencapkan Kali-kali organisasi Bukan Tetapi dalam Mengejakannya pun Kita happy Nah ini Dimensi-dimensi Kayak gini Bisa gak kita Sebagaimana dulu Para nabi Misalnya Mengajarkan Atau Para sahabatnya itu Ketika berjuang Dengan nabi Istilahnya Tanpa dibuat KPI Tanpa dibuat SOP pun kan Mereka bisa Mau pasang badan gitu loh Untuk Mengsusaskan Siar agama Gitu Nah itu gimana Sampai ke level itu Makanya sekarang Kan banyak Misalnya di ilmu manajemen Yang saya tahu ya Ada istilahnya Itu ilmu perennial Jadi kembali Ke dasar Ini yang suka-suka Saya bahas Gimana di ilmu manajemen Pun kita gak boleh Membendahkan orang lain Kembali Memasukkan Usul manusia Itu akan beda kan Jadi hubungan misalnya Manager Dengan yang di bawahnya Kan kalau di perusahaan itu Kan ada yang ya Ada paling atas tuh Level Paling atas Ada namanya CEO Terus Sampai ke bawah Sampai nanti ada manager Ada pengawas Dan sebagainya Itu relasinya itu Oke Itu ada Fungsi-fungsi tadi Tetapi Tetap hubungan Antara Apa ya Unit di dalamnya itu Hubungan antara manusia Gitu kan Jadi Bukan Jangan Atas nama Atas Saat pimpinan Karena dia CEO Semau nya Gak boleh Karena dianggap Oh dia punya power Lebih banyak Gak boleh Semau nya Gitu kan Nah ini dimensi-dimensi Beginilah yang Menurut saya Kalau kita yang sudah Biasa di organisasi Kita akan paham Oh iya Betul ya Gak boleh kan Contoh Ini contoh lain Ada buku Simon Sinek Simon Sinek Itu Judulnya itu Bukan yang Y nya kan Yang terbaru itu Leader Tick the Apa ya Tick the The last Atau apa ya Jadi saya lupa Judulnya itu Jadi Pemimpin itu Ngambil yang Paling sedikit Kayaknya begitu Jadi pemimpin itu Tick the last Jadi pemimpin itu Mengambil yang Paling sedikit Ini kan ajaran Luar biasa kan Nanti Di saat banyak orang yang Kalau dia menjadi Pemimpin mengambil Paling banyak Malah dia mengajarkan Pemimpin itu Mengambil yang Paling sedikit Kayak-kayak begitu Ya Walaupun misalnya Dibahas Memang kan beda Antara leader Sama manager Oke lah Itu kan pembahasan belakangan Tetapi kan Gimanapun juga Sebetulnya Manajemen Ya relatif ya Itu kan Satu disiplin ilmu Awalnya kan Tadbir Tadbir itu apa Pengaturan Supaya terjadi Kerapihan Supaya tidak berantakan Tidak chaos Tapi ya kita harus lupa Kenapa tidak chaos Karena ada manusia Di balik ketidak chaosan itu Saya kira itu Saya akan putar-putar lah Pokoknya ke manusia Karena itu ya Sehingga di lupakan ya Oleh kita Oke Nah memang Pada akhirnya Kenapa dilupakan Itu lagi-lagi Karena fokusnya adalah Pada industrialisasi Atau Kita ingat sekali kan Jawabannya Revolusi industri kan Itu ketika Fokusnya adalah Bagaimana menghasilkan Sebanyak-banyaknya Dengan Mau tidak mau Sumber daya yang terbatas Tapi menghasilkan Sebanyak-banyaknya Pada akhirnya kan Fokusnya ke arah sana Nah sehingga Akhirnya Disistemkan Akhirnya bentuk Dimana jemankan Menjadi sebuah sistem Apapun Akhirnya Tersistem Tersistem Tepatisasi Itu Pada akhirnya Yang mau tidak mau Menempatkan manusia Sekali adalah Kepada Mechanical tadi Padahal Kalau kita Sebutkan dalam Sisi Manajemen Sekalipun Minimal Saya melihatnya Ada dua Pendekatan Pertama adalah Task oriented Yang kedua adalah People oriented Nah dua hal ini Ketika kita ingin Mencapai sebuah Hasil yang Maksimal Maka mau tidak mau Dua hal ini Harus kita pertimbangkan Ketika kita sedang Memanage Atau Dalam mana Jadi Ketika kita Mau fokus Kepada Task oriented Atau tugas Maka tidak mau Tidak mau Seringkali orang fokus Kesini Oke mau gak mau Harus selesai Deadline Dan lain sebagainya Tetapi untuk mencapai Tidak tersebut Seringkali hanya Kepada task oriented Saja Di sistem kami Ayo kejar-kejar Dengan cara yang Lebih efektif Sistemkan Tetapi lupa Bahwasannya ada Terkait dengan People oriented Manusia itu Juga bisa disentuh Nah seringkali Lagi-lagi Seringkali adalah Banyak Organisasi yang Hanya menyentuh Pada task oriented Mencapai tujuan Organisasi Secara maksimal Dengan Merabaikan People oriented Padahal People oriented Juga adalah Bagian untuk Di task Agar dia mencapai Tujuan yang maksimal Juga Nah Balancing ini Yang seringkali Saya melihat Dilupakan Sehingga Sebenarnya ada Maka Yang paling Menurut saya Salah satu Salah satu Teori yang cukup Yang cukup Kuat Dan dipertahankan Dan mungkin Paling banyak Yang dikenal orang Terkait Situasional Management Salah satu Yang mungkin Mencoba Untuk Membalancing Hal tersebut Artinya apa Ada People oriented Ada Task oriented Bagaimana Dicelembangkan Termasuk Terkait dengan Kedewasaan Ada Memang Karyawan Sudah dewasa Sehingga Mau tidak Mau dipaksa Mau tidak Mau diarahkan Mau tidak Tapi ada juga Yang kalian Sudah dewasa Secara mental Secara kompetensi Kalau di direct Secara Secara maksimal Kalau diawasi Secara maksimal Ini malah Tidak akan maksimal Karena Kedewasaannya Kreatifitasnya Kemudian juga Termasuk potensinya Kita terpeduli Nah Bagi kita Mestinya Ada satu hal Yang kita dipertimbangkan Terkait dengan Oke Kita capai Yang hasil yang terbaik Kita capai CPI Dengan Maksimalkan Sistem yang sudah Kita bangun Tetapi tadi Kesentuhan Human touch Itu yang tidak Boleh bilang Ada Mekanisme terkait Dengan reward Dan punishment Tetapi Mekanisme reward Dan punishment Memang juga Harus dipertimbangkan Dari sisi Tadi Tidak akan bilang Tiap orang Pasti berbeda Bagaimana Mengatur Mekanisme itu Untuk Apa namanya Mempertimbangkan juga Ke Personifikasi Manusia Yang Tentunya Perguna Tiap orangnya Nah itu Yang perlu dipertimbangkan Termasuk Manajemen Pemasaran Kan kita Dicari Manajemen Tidak mesti Segala sesuatu Promo itu Menjadi Acuan utama Oke kita promo Untuk mencapai Penghasilan Penjualan yang terbanyak Pada akhirnya Setiap orang itu Membutuhkan Customizing Untuk setiap orang Kita baca personanya Kita atur Bagaimana Pendekatan Pada setiap orang Itu yang punya Berbeda Mendekati Dengan Mendekati saya Pasti akan ada Perbedaan Caranya Kata-katanya Termasuk juga Hal itu Itu perlu dipertimbangkan Ini yang saya lihat Adalah Kenapa Akhirnya Manajemen Dianggap Sebaru kering Walaupun bahkan Manajemen sumber daya Manusia pun Akhirnya Makanya Bagian SDM Yang paling gak Disukai Biasanya Karena itu Karena Dianggap Tidak Manusiawi Saya Terus nang Juga Dari Sejak 2008 Tahun Seingat saya Saya Di HRD Di Human Department Dan Saya Melihat Oke Ya Perusahaan saya Salah satu Perusahaan yang terbaik Dari sisi Dari sisi Dan itu diakui Oleh Apa namanya Oleh banyak Apa namanya Oleh banyak Institusi Dan memang Pada akhirnya Juga diimbangi Oleh kami Dengan Dengan Aktivitas Yang terkait Dengan Culture Jadi kami Memanggapkan Culture Apa nih Culture yang kuat Itu akan Membangun Membangun Sistem yang kuat Dan salah satu Culture itu Kalau kita lihat Kemarin kita bahas juga Apa namanya Terkait dengan Dengan budaya Selain artefak Artefak Selain program Program Selain hal-hal Yang terlihat Itu ada yang Intangible Intangible itu Yang seperti Bunuh Yang menguasai 80% Itu adalah Belief Belief Kemudian Dan itu Adalah semua Terkait dengan Human touch Terkait dengan Human relation Terkait Dan human relation Itu bukan hanya Terkait dengan Kontrak Tetapi Sejauh mana You Bagi dengan saya Sejauh mana You punya ikatan Dengan saya Jauh mana Kita happy Saat menjalaninya Dan itu semua adalah Invisible Tidak bisa terlihat Secara jelas Rasanya Ketika kita Bicara manajemen Kita bicara Secara manajemen Maka kita perlu Melihat adalah Sesuatu yang Intangible itu Tetapi itu Menguasai 80% Dari Manusia Selalu yang Mungkin akan Mengaruhi hasil Yang kita ingin Capai Gimana Ada hal lain Atau tanggapan Betul Betul sekali Dan itu kan Ada istilah Kehadiran Jadi Misalnya Ada Perusahaan Yang itu Saya juga pernah Ngobrol Misalnya Semua aturan Sudah ada Sudah ditegakkan Jadi Dari mulai Kontrak kerja Dari mulai Yang namanya SOP Organisasi Dari mulai Key Performance Indicator Sudah ada Dari mulai System Assessment Ada Menerapkan juga Balance Scorecard Dan lain sebagainya Itu banyak kan Aturan-aturan Yang terapin Itu ilmunya banyak Tapi pertanyaannya Kenapa tetap Tidak juga Tumbuh Misalnya Organisasi Atau perusahaan itu Itu What went wrong Apa yang salah Nah ternyata Ada diskusi kan Yang salah adalah Enggak ada kehadiran Ya kehadiran siapa Kehadiran mereka Yang punya otoritas This is the absence of Namanya Leader Itu pengaruh kan Nah artinya apa Karena udah ngomong Kehadiran Itu udah bukan lagi Dimensi sistem kan Sebetulnya Tapi Dimensi manusianya Itu yang Jangan sampai hilang Ini kan contoh Yang paling gampang lah Kalau kalian latih Misalnya Ada karyawan kita Yang sedang sakit Itu kan ya Kita Nengokin saja Anggap itu Tidak ada peraturan itu Namanya Walaupun dibuat peraturan Kan biasanya Bagian SDM Yang nengok Misalnya gitu kan Ada yang memang Membuat lebih tersentuh Itu bukan Bagian SDM Yang nengok Karena itu Menengok Karena tugas Kan gitu Misalnya Pimpinannya Kalau tahu Datang aja Kang Latif Saya datang ya Kang Latif Pak kabar Saya datang ya Dimana Nanya anak-anak Nanya kabar Ini kelihatan hal kecil Tapi itulah yang menjadikan kita manusia Di organisasi Makanya organisasi yang kuat kan Sebagai materi yang Kang Latif Contohkan Itu pasti punya kultur organisasi Seperti itu Jadi semakin grow up itu Bukan semakin tidak manusiawi Tetapi malah justru Semakin manusiawi Kayaknya begitulah Itu-itulah organisasi yang menurut saya Tepat ya Sesuai dengan spirit Yang tadi Kang Latif sampaikan Management by people Jadi bukan hanya by task Karena kalau hanya Management by task Ya kita Hanya akan ngejar Sampai-sampai organisasi Walaupun Kang Kalau kita dulu Belajar management Kang ya Itu kan ada Nama planning Organizing Aktuative Controlling Nanti evaluation juga ada Tapi kan proses Pendampingan itu Kang Latif Itu artinya Ada dimensi manusia Jadi bukan hanya Kita menyerahkan Ketos assessment Kepada staff kita Atau kerewan kita Bukan Tapi pendampingan itu Artinya Kehadiran Kalau bicara kehadiran Bicara manusia Bicara cinta Bicara kasih sayang Itu lah maksud saya Makanya orang seperti Gede Prama Karena itu penandangin Gede Prama enggak Gede Prama Karena banyak tuh ya Nulis buku-buku Begonnya Management Tapi kalau kita baca Isinya tentang manusia Semua itu Nah maksud saya Dimensi itu yang hilangkan Saya enggak mengatakan Bahwa di management Sudah hilang total Enggak ada beberapa Yang mengembangkan Management tapi Basisnya itu tetap Manusia Ada Tapi kalau kita Mau hitung Komperasikan Semangat semacam itu Masih marginal kan Jadi belum menjadi Mainstream Masih semangat Gede Prama Contoh yang bagus Gede Prama memang Banyak sentuhan-sentuhan Sentuhan-sentuhan manusia Bahkan ya sentuhannya Spiritual banget Itu yang seringkali Mungkin istilahnya Ada dalam komunikasi You hear me But you don't listen to You hear me But you don't listen to Kamu mendengar Tapi kamu enggak Menyemak Bahasa Indonesia kan agak terbatas Apa You don't listen to me Adalah Seakan-akan kita tuh Mendengar Tapi kita tidak menyimak Atau kita tidak memperhatikan Nah Apa hal Kalau kita ditanya Loh kenapa kok Tidak bisa membangun engagement Terhadap Terhadap Orang yang berada Di dalam sebuah lingkungan Organisasi Oh kita sudah siapkan kok Sistemnya Kita sudah siapkan kok Reward dan punishmentnya Tetapi lagi-lagi Semua sistem Dan tidak menyentuh kepada Kalau kita bicara listen gitu Kalau him kan hanya dengan Tapi kalau listen adalah Kita menggunakan kepala Mata Pelinga kita Dan hati Nah Yang seringkali Orang lupakan Yang seringkali Orang lupa Bahasanya Dimensi hati Dimensi Dimensi Ruhia Spiritual Yang sangat kuat Yang perlu disentuh Di sana Sehingga Sebenarnya saya pernah Pernah juga Menyusur Sebuah draft ya Terkait dengan Ada Seribu satu Reward Selain Uang gitu Atau selain Pengharga Berupa Tangible Sentuhan Orang Misalkan Kalau ada Anak tim kita Misalkan Menjalankan Perkerjaan baik Kita ucapkan Terima kasih Kamu keren Gitu datang Tanpa Kita ucapkan Begini pun Ini sebuah Luar biasa Nah seringkali Itu yang ditutupkan Bahwasannya Oke kita sudah kasih Piagam Kok Piagam itu Satu hal Tapi apa maknanya Piagam Kalau saya ingat Film Dume Queen Anaknya Sukatkan Film Apa namanya Queen Salah satunya Adalah Seorang Apa Guru Pembalap Itu Ini apa Dia bilang Apalah Manfaatnya Itu Tropicosok Itu hanya Tropicosok Yang terpenting Itu bukan Yang terpenting Itu penghargaan Dan Dia Selain Menghargaan Tapi ada Sentuhan Uyuh Benar-benar Menghargai Nah seringkali Itu Penghargaan Terhadap Orang Penghargaan Terhadap Kineja Itu hanya Berupa Penghargaan Yang tidak Tersekertak Padahal Ada hal lain Yang Bagaimana Semua Program Semua Sipun itu Menentu Sampai Yang Terdalam Yang Yang Juga Perlu Di Dalam Mengimbangi Manajemen Sipun Ya Karena Sipun Yang terpenting Kalau kita bicara Apa sih Akses dari Manajemen Tidak masuk Bukan Bagaimana 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 Memanfaatkan Atau Mempengaruhi Orang Lagi Mencapai Satu Tujuan Tertutu Lagi Lagi Ini 100 100 Lipat 300 Lipat Ditaikin Berlipat Lipat Tetap Tidak 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 Tumbuh Itu Kenapa Ini Pertanyaan Yang Menarik Harus Kita Bahas Dan Di Dalam Ilmu Manajemen Sekalipun Kira-kira Ya Gini Jangan Melupakan Ini Kenapa Why Makanya Kenapa Seperti Apa yang Sampaikan Simon Sinek Start With Why Itu Penting Mulai Dari Why Bicara Why Bicara Filosofi Bicara Filsafat Manajemen Termasuk Filsafat Pembelian Kenapa Kita Beli Kalau Beli Itu Bukan Semata-mata Anda Jualan Produk Tetapi Itu Kebutuhan Orang Yang Memang Mau Beli Kalau Udah Kebutuhannya Ketemu Tidak Usah Jualan Juga Orang Akan Dateng Jadi Kalau Orang Udah Butuh Akan Dateng Sama Kayak Kita Mau Minum Kalau Ini Menurut saya Dimensi-dimensi Manusia Yang Ya itu Penting Sekali Untuk Sama-sama Kita Coba Lihat Apalagi Khusus Buat Teman-teman Banyak Kali Saat Ini Sedang Memangku Suatu Jabatan Penting Itu Jangan Melupakan Sisi Dimensi-dimensi Humanisme Di Dalam Manajemen Dan Filsafat Akan Banyak Bicara Mengenai Seputar Itu Saya Ingat Sekarang Ada Satu Perdebatan Ya Kenapa WMRD Sangat Tinggi Sekali Banding Saya Baca Memperhatikan Bagaimana Saat Itu Gubernur DKI Itu Berbicara Dengan Para Perwakilan Pemusaha Yang Protek Itu Salah Satunya Adalah Diucapkan Menganggungi Itu Artinya Oh ya Itu Ternyata Salah Memanggungkan Sama Orang Saat Kita Dibawa Kita Merasa Oh kita Butuh Ini Kita Butuhkan Tapi Kita Lupa Apasih Sebenarnya Orang Lain Butuhkan Kita Menjadi Apa Kita Menjadi Situasi Yang Motivah Menekan Orang Berada Di Bawah Padahal Mendobrak Atas Bawasannya Apa Namanya Ini Tidak Benar Kita Harus Ada Sebuah Tuntutan Nah Hal Itu Yang Motivah Harus Perhatikan Makin Atas Manajemen Biasanya Manak Merupakan Unsur Humanitas Padahal Humanitas Seorang Pimpinan Punya Tertinggi Sebuah Organisasi Untuk Menggerakkan Timnya Ada Istilahnya Hal Kecil yang Dilakukan Oleh Merupakan Humanitas Itu Akan Sangat Luar Biasa Hasilnya Ketika Tadi Pimpinan Tertinggi Turut Kebawah Ngajak Bro Hanya Kasih Semua Kamu Luar Biasa Keren Atau Dikuti Yang Pusat Orang Itu Akan Menggerakkan Nah Menggerakkan Orang Menggerakkan Membuat Sistem Berjalan Dengan Domongan Yang Luar Biasa Nah Itu Yang Saya Dikuti Satu Buku Sapien Itu Yufal Noah Harari Itu Kalau Saya Dikuti Yang Beliau Kaji Luar Biasa Bagaimana Manusia Itu Selipatukan Orang Leader Yang Bahkan Bisa Menyatukan Ribuan Orang Dari Siapa Dari Belif Kepercayaan Dan Kepercayaan Adalah Salah Satu Atau Yang Memiliki Orang Yang Berada Di Bawahnya Itu Sistem Tadi Selain 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 Kita Berbicara Terkait Mecanical Teknikal Kemudian Metod Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Yang Terpenting Adalah Bagaimana Disimbang Dengan Human Dan Human Yang Ruh Dan Human Tidak Ini Tidak Tekanan Bicara Maksud Kalau Itu Dilakukan Oleh Bahkan Setiap Leveling Dan Itu Dilakukan Bicara Tulus Ketulusan Itu Akan Menjalankan Sebuah Organisasi Kalau Dibilang Itu Adalah Pelumah Dari Merti Yang Berjalan Dengan Sangat Pancar Makanya Ada istilah Misalnya Ada Organisasi Modern Ada Organisasi Tradisional Dibedakan Jadi Kata-katanya Organisasi Yang Tradisional Itu Masih Berpusat Kepada Person Kepada Orang Kalau Yang Modern Kepada Sistem Nah Tetapi Yang Kita Lupa Bahwa Ya Tetap Yang Namanya Sistem Gak Ada Orangnya Kayak Begitulah Dan Kita Juga Tentu Gak Bisa Semata-mata Hanya Orang Tapi Kemudian Sistemnya Gak Ada Buat Apa Ada Manajemen Jadi Artinya Saya Sepakat Dari Tadi Sampaikan Jalan Tengah Itu Penting Jadi Jalan Tengah Itu Penting Kenapa Dari Tadi Kita Nekankan Sisi Manusianya Sisi Manusianya Karena Ini Sisi Yang Paling Banyak Dilupakan Itu Masalahnya Ya Jadi Sisi Ini Yang Paling Banyak Dilupakan Kalau Bicara Kipi Bicara Sopi Itu Udah Maku Di mana-mana Organisasi Yang Maju Pasti Punya Itu Tapi Kan Belum Tentu Maju Juga Dimensi Yang Lain Ya Ini Juga Penting Biasanya Suatu Organisasi Itu Kelihatan Kuat Tidak Unsur Kemanusiaan Itu Kalau Ada Krisis Krisis Organisasi Kelihatan Biasanya Kalau Ada Krisis Organisasi Muncul Ketidak Percayaan Orang Sudah Mulai Mengevaluasi Satu Dengan Yang Lainnya Bahkan Atasannya Dievaluasikan Berapa Gaji Atasan Saya Semua Dievaluasi Kalau Saya Kenapa Di Organisasi Itu Sudah Mulai Muncul Tadi Omongan Di Belakang Itu Sebetulah Sumbernya Sederhana Karena Sudah Tidak Ada Lagi Dimensi Dimensi Yang Menyatukan Yang Bahasa Saya Tadi Transional Yang Ada Pada Anggotanya Yang Ada Pada Staff Yang Ada Pada Tim Saya Sedang Sedang Ambil S2 Untuk Mendalami Ilmu Manajemen Karena Buat Saya Kenapa Saya Belajar Itu Karena Kebetulan Saya Pribadi Serem Banyak Melola Organisasi Artinya Gimana Saya Memang Dari Sekolah Dari Kampus Sampai Pesantrian Misalnya Dapat Amanah Untuk Melola Organisasi Dan Dan Pikir Saya Harus Menguasai Ilmunya Tentu Tetapi Yang Tidak Akan Saya Lupakan Adalah Nanti Tetap Unsur Manusia Tetap Ada Itu Yang Saya Petahankan Terus Dimanapun Jadi Kalau Ada Orang Datang ke Saya Pak Gimana Pak Ini Kita Pecat Kenapa Kita Pecat Karena Orangnya Ini Pak Tidak Sesuai Apa Kita Mau Gini Terus Saya Tanya Ini Pasti Ada Masalah Karena Kita Lembaga Pendidikan Kita Harus Bantu Supaya Dia Bisa Delesaikan Masalahnya Dulu GKK Begitu Kemampuan Untuk Sabar Kemampuan Untuk Mendidik Dimensi Manusia Itu GKK Jadi Tidak Langsung Apa-apa Kalau Tidak Sesuai Pecat Karena Bisa Jadi Nanti Orang Yang Masuk Sama Itu Tidak Sesuai Pecat Lagi Ya Maka Tidak Pernahkan Jalan Organisasi Jadi Organisasi Itu Tidak Bisa Dibangun By Fear Tidak Bisa Karena Ketakutan Tidak Bisa Organisasi Dibangun Dengan Kesadaran Dimensi Kesadaran Itulah Dimensi Manusia Yes Setuju Itu Challenge Kalau Belajar Management Saya Menanggung Management Sistem Kalau Sistem Menjalankan Tapi Lupakan Menjalankan Sistem Itu Di Sana Dan Hidup Itu Sebenarnya Portinya Malah Dipersil Ya Mereka Bahkan Menjalankan Yang terbesar Itu Nah Mungkin Challenge Lainnya Barangkali Kalau Cuma 10 Orang Kita Bisa Human Tad Kuat Kalau Selanai 900 Orang Mungkin Masih Bisa Kita Bertemu Muka Kita Bisa Melakukan Itu Dengan Saat Mudah Kalau Sudah Ribuan Karyawan Atau Adoptim Buat Mencat Itu Adalah Jumlah Selain Ribuan Bahkan Mungkin Puluhan 12 Dan Tersebar Banyak Dan Tersebar Banyak Yang Mungkin Secara Komunikasi Juga Terbatas Sehingga Mencat Itu Berkurang Menjadikan Kalau Tidak Mau Harus Bisa Makan Bisa Ambur Radul Dan Kalau Kita Toleran Terkait Dengan Penyimpangan Atau Terkait Dengan Harus Seperti Itu Maka Itu Akan Apa Ya Bajar Menteri Malah Bisa Berjalan Dengan Dengan Malah Bisa Bertahan Malah Yang Akhirnya Muncul Sistematisasi Penyamarataan Yang Menurut saya Kenapa Semua itu Muncul Karena Semakin Lembarnya Makin Masif Betul Makin Masif Saya sepakatkan Tapi ingat Kak Latif Itu kan Ada unit-unitnya Jadi Contoh Misalnya Saya sebagai Pimpin Atau Tinggi Saya Memperlakukan Siapapun Dengan Sangat Humanis Itu nanti Nular Itu nular Organisasi Itu Jadi Ke level-level Yang di bawahnya Itu nanti Akan Humanis Juga Kalau ada Pimpinan Yang tidak Humanis Kalau saya Humanis Udah dididik Juga Kita ganti Bisa gak Bisa Itu yang Sisi Itu Tentu Tidak Semuanya Dari A Sampai Z Kita Yang Ngedampingi Terus Bukan Begitu Tetapi Bahwa kita Memberi Teladan Terhadap Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Karena Apa ya Word of the mouth Itu kuat ya Diorganisasikannya Betul gak Gitu kan Saling omong Kencang sekali Gitu Ah iya Ini pak Ini dateng Ke saya nih Waktu saya sakit Itu Mulut ke mulut Itu kreatif Itu nyebar Nah Kalau ini juga Dilakukan oleh Semua pemangku Autoritas Menurut saya Itu Manajemen Organisasi Yang berkembang Itu akan Jauh lebih Humanis Dibandingkan Kalau kita Tidak mengembangkan Itu Sebenarnya Bisa aja Kita kayak mesin Bisa aja Bisa aja Kayak mesin Pokoknya Kalau gak mau Ganti Orang yang butuh Uang ini Kalau mau Ya kerja disini Tapi itu Gak akan tumbuh Gak akan tumbuh Itu organisasi Saya setuju Maka Yang tadi Highlight Kalaupun Kita Jumlahnya Pukulan Apa Latusan Pukulan Bahkan Sesungguhnya Adalah Ada Kekuatan Yang paling Utama Yang pengaruh Adalah User Ketika Bisa Memanfaatkan Informalizer Bahkan Informalizer Di bawah Yang unitnya Dan mengalirkan Aliran yang sama Personansi yang sama Itu akan Membangun Luar biasa Kalau Lidernya itu Human Lidernya itu Menghargai Lidernya itu Benar-benar Dia cuman Tapi Dia lakukan Kerja tim Maka Itu akan Mengalir Mengalir Dengan Dengan Cara yang sama Itulah Kenapa Akhirnya tadi Bagaimana Paranabi itu Juga Akhirnya kan Ajarannya Sangat Luar biasa Jutaan Bahkan Milyarat Kalau Menurut Dan Mana Para Para Misalnya Messenger Di bawah Akhirnya Malah juga Menyaruhkan Rasa Cinta kasih Artinya Kalau Pimpinan itu Menurutkan Rasa Cinta Kakinya Kepada Seluruh Pimpinan Di bawahnya Maka Itu akan Mengalir Ruhnya Sampai Kebawah Rasanya Yang harus Dan Dan Ketika Nanti Setiap Terkait Dengan Manajemen Terkait Dengan Setiap Lenggara Mas Semoga Nilai-nilai Kemanusiaan Itu Yang diperhatikan Tidak hanya Terkait Dengan Mengajarkan Sistem Atau Mengajarkan Manajemen Sistem Saja Tapi Manajemen Juga Itu Rasa Nya Bagi 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 Diterangkan Ya Itu Sang Penting Nanti Kan Masuk Kebanyak Hal Kan Misalnya Manajemen Kenegaraan Manajemen Organisasi Kan Macem-macem Nelingkupnya Termasuk Manajemen Rumah Angga Manajemen Individu Banyak Kali Kan Banyak Nelingkup 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 Tadi Jangan Jangan Melupakan Sisi Itu Karena Bicara Kepentingan Itu Gini Manusia Itu Bukan Semata-mata Karena Kepentingannya Tetapi Kan Manusia Hadir Dulu Sebelum Kepentingan Datang Maka Jangan Semata-mata Kepentingan Jadi Lagi-lagi Kita Bicara Manajemen Dan Manajemen Itu Salah Satu Yang Satunya Tentang Pendekatan Tentang Human Human Itu Malah Dilupakan Karena Malah Fokus Pada Sistemi Atau Kepada Manajemen Yang Akhirnya Melupakan Human Tadi Padahal Human Itulah Yang Mengerak Nah Kangan Rasanya Sudah Hampir Satu Jam Nggak terasa Nggak terasa Yes Thank you Tapi Lagi-lagi Terima kasih Kangan Sudah Bergabung Pada Kita Ketimpulannya Apa Mungkin seringkali Berbagi Ketimpulannya Apa Tapi Kalau ada Ketimpulannya Silahkan Ya Baik Kalau Saya Gini Ketimpulannya Semua Disipin Ilmu Apapun Itu Termasuk Ilmu Manajemen Itu Kan Ilmu Yang Dibuat Memang Untuk Menjadikan Hidup Manusia Menjadi Lebih Baik Lagi Jadi Kalau Organisasi Ya Tentu Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Itu Dicirikan Oleh Apa Dicirikan Oleh Semakin Menguatnya Semakin Tumbuhnya Dari Nilai Kemanusiaan Yang Kita Punya Jadi Sekali Lagi Ringkasannya Saya Setuju Kalatif Oke Kita Mengembangkan Manajemen Tapi Inget Manajemen By People Jadi Bukan Semata Mata Manajemen By Tas Tapi Manajemen By People Itu Kalatif Dari Saya Oke Thank you Teman-teman Semua Jadi Banyak Kali Buku 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 Untuk Mencapai Itu Kita Merupakan Adjoint Dan Seringkali Sebuah Buku Yang Sangat Besar Memakin Membesar Membutuhkan Memang Sistem Itu Jangan Sistem Merupakan Manusia Tetap Ada Menegang Penis Pertin Dalam Menyak 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 sebuah organisasi rumahnya dan apa itu adalah cinta keterang, kepercayaan kalau itu diberikan dan disebarkan dalam sebuah manajemen, itu akan membangun sebuah organisasi yang sangat kuat, tentulah dia hatinya akan jadi milik selamanya jadi, sebetulah hati manusia, keterangkan manusia dan juga termasuk kepercayaan maka itulah yang tadi kami sampaikan salah satu manajemen yang paling hebat adalah manajemen profesif manajemen keperkabian bagaimana para nabi bagaimana para messenger itu bisa memperkenalkan umat yang sangat luar biasa besar dan memegang sebuah dengan sangat kuat dan menyebarkan kepada orang semua, karena menciptakan kepercayaan menciptakan cinta dan menyebarkan value yang sangat kuat dan diadakan dengan sangat luar biasa demikian omongan kita kalau punya usulan tema silahat katakan kepada kita kalau menurut sudah tempat sampai akhir gak apa-apa nanti kita test di IG Live kita atau kita juga kompon di Youtube kita di Pondok Carboni dan sampai akhirnya 1000 episode Insya Allah Insya Allah saya itu Kang Latif yang buku itu Kang Latif itu 10 tema saja itu jadi satu buku jadi kalau kita udah punya sekarang 22 tema 23 kan ya itu sudah bisa kita jadikan 2 buku tebal juga itu jadi ya ini bagus untuk untuk ya bahan bacaan ringan lah ya jadi jangan berharap seperti di kampus ini obrolan ringan lah tentang itu ini obrolan ringan mungkin kalau kita ada referensinya kita juga bicara dengan referensinya betul bukan sembarang sih betulnya ada referensinya oke siap terima kasih selamat-selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih Kang ya saya akhir ya